Terima kasih Anda masih bersama kami di Bulutina News siang. Pemirsa Razia Kerumunan melewati batas jam malam yang digelar petugas gabungan tim pemburu COVID di kawasan jantung Ibu Kota malam tadi kembali diwarnai aksi kejar-kejaran hingga protes. Sejumlah gadis belia yang ketakutan menjalani repites dadakan nekat berlari kencang tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya. Mengetahui kedatangan pasukan berbotor di pemburu COVID-19 di tempatnya nongkrong di jalan veteran gambir Jagarta Pusat, gadis belia ini langsung mengambil langkah seribu. Namun sayang meski telah berlari hingga kelelahan, gadis ini pun akhirnya tertangkap. Pajakin jumlah petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang terjun ke Lapagat membuat puluhan muda-mudi yang sempat kejar kajir akhirnya tak berkutik. Selanjutnya puluhan muda-mudi beserta sepeda motor yang terjaring razia ini langsung dibawa petugas ke pos polisi bunderan HI untuk menjelati repites. Ironisnya, saat diperiksa para pelanggar ini mengaku telah mengetahui adanya larangan berkumpul melebihi jam malam yang telah ditentukan. Mereka nekat keluar hanya mengikuti ajakan tempat untuk sekedar bersantai di sekitaran jantung Ibu Kota. Ya, malam ini kembali lagi kita menertibkan warga kita yang memang masih berkumpul di beberapa titik. Jadi kami menegakkan protokol kesehatan. Dari razia yang digelar di beberapa lokasi ini, petugas berhasil menjaring lebih dari 150 orang yang langsung dilakukan repites secara dadakan. Jika ditemukan adanya yang reaktif, maka akan ditangani tim gugus tugas COVID-19 untuk dilakukan uji suap lanjutan. Sementara sisanya diperbolehkan pulang setelah menjalani sanksi sosial menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan.